Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai tersebut didominasi sampah rumah tangga yang dibuang ke seluruh air yang menuju kolam retensi karena kurangnya kesadaran masyarakat. Menurut pengakuan sejumlah warga, kondisi kolam retensi tersebut kurang terawat. Selain menyebabkan bau yang tidak sedap, sampah di kolam retensi pun kerap menjadi penyebab banjir kawasan Balendah apabila musim hujan mengguyur. Sampah kan sudah mulai ini ada dampaknya ke sini mulai bau. Kalau dari kolam retensi agak jauh, mungkin yang berdekatan antara RW27 sama RW28. Emang sampahnya sudah dari kapan itu banyak? Ini sampah sudah lama. Itu baru dibersihkan atau gini? Ya kemarin ada program hari bakfi PUPR, tapi nggak ada. Istilahnya ada, nggak ada action mau bersih-bersih dengan bersama masyarakat. Camat Balendah memang Nurjaman menghimbau kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Apabila kebiasaan tersebut terus terjadi, air yang menuju kolam retensi tertutup sampah dan akan menyebabkan banjir. Jadi secara umumnya mungkin ya kita himbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan. Baik itu di jalan-jalan protokol ataupun di solokan-solokan saluran air yang nanti akan masuk ke sungai Citarum ataupun kolam retensi seperti itu. Rezitya Prasaja, Bandung TV